selamat menikmati yang diperlukan untuk membuat sebuah pesawat remote control bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini jadi semua peralatan ini saya beli di toko online karena di kota saya tidak ada yang jual untuk peralatan membuat pesawat remote control kita buka dulu yang ini nanti kita review satu-satu apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah pesawat remote control yang ini ini adalah sebuah baterai jenis lipo atau lithium polymer harganya 250 ribu rupiah harganya ini tergantung dari jenis baterai yang kita pilih mulai dari kapasitasnya kemudian tegangan outputnya dan lain sebagainya coba kita lihat dulu bagaimana bentuk dan besarnya baterainya ini kalau tidak salah ini dulu spesifikasinya beratnya itu adalah sekitar 139 gram ya ini baterainya dengan tegangan outputnya sebesar 11,1 pol 3S atau S itu mungkin cell ya nah ini terdiri dari 3 buah cell kapasitasnya 2200 mAh kemudian kita lihat lagi propeller atau yang sering kita kenal dengan baling-baling baling-balingnya saya beli beberapa macam ukuran nantinya akan mempermudah baling-baling mana atau propeller mana yang cocok digunakan untuk pesawat yang kita buat ini ada beberapa ukuran biar lebih jelas saya tuliskan saja di propellernya jadi harga propeller ini bermacam-macam tergantung ukurannya mulai dari 10 ribuan sampai 25 ribuan ya ini saya tulis satu-satu biar teman-teman lebih jelas melihat ukuran dan besarnya dari propellernya ini selamat menikmati kemudian selanjutnya adalah serpo ya ini motor serpo untuk menggerakkan aileron misalnya rudder ataupun airpoil nah ini langsung dengan baut-baut dan aksesoris lainnya ini harganya berkisar sekitar 15 ribuan serpo ini beratnya sekitar 9 gram kemudian yang ini adalah apa ini namanya control horn untuk pengair besi serpo dan yang ini adalah kabel extension atau kabel sambungan untuk serpo yang ini harganya sekitar 3 ribuan kemudian yang ini adalah roda untuk pesawatnya ini saya beli 2 ukuran untuk roda depan dan belakang harganya sekitar 15 ribuan sampai 20 ribu ukuran 3,2 cm dan 2,5 cm kemudian yang ini adalah motor brushless nah ini paketnya lengkap dengan pengunci propeller nah ini kalau tidak ada ini nanti kita susah untuk memasang propellernya nah ini lengkap dengan dudukan dinamonya atau motornya harganya sekitar 70 ribuan nah ini kita gunakan untuk mengetes serpo tanpa menggunakan ESC harganya sekitar 20 ribu ini kayaknya bentuknya sangat kecil jadi nanti kita coba tes menggunakan dengan serpo yang ini adalah ESC atau Electronic Speed Control ini harganya 185 ribu harganya ini bervariasi tergantung dari jenis ukuran yang kita kita pilih ini saya beli dengan merek merek skywalker 40 ampere ini banyak jenisnya ada yang 30 ampere 20 ampere dan mereknya juga bermacam-macam ada yang harga di bawah 100 ribuan juga ada ya ini namanya apa ya saya nggak tahu yang jelas ini gunanya untuk besi penggerak yang dihubungan ke serpo kemudian yang terakhir ini adalah remote kontrolnya remote-nya ini harganya 650 ribu rupiah ini saya pilih yang 6 channel kemudian dalam paketannya cuma ada manual books ini manual booksnya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa China aksesorisnya adalah receiver nah receiver-nya ini ada dua macam atau dua jenis ada yang seri A dan B kalau yang B ini katanya daya jangkaunya itu lebih jauh nah ini disertai kabel jumper untuk membinding atau mencocokkan dengan remote-nya coba kita lihat sekilas remote-nya beratnya ini sekitar setengah kiloan mungkin jadi remote-nya ini kalau kita baru beli itu belum bisa digunakan atau belum bisa connect dengan receiver-nya tadi jadi kita harus binding dulu atau cocokkan dengan receiver agar bisa berfungsi nanti bagaimana cara bindingnya atau mencocokkannya akan saya buat video khusus nah ini adalah tempat baterai menggunakan baterai biasa ini sebanyak 6 biji atau tegangan 6 pol deftar-deftar harganya nanti saya cantumkan di akhir video baiklah teman-teman inilah perangkat elektronik yang diperlukan dalam membuat sebuah pesawat remote control biaya totalnya ini sekitar 1.800.000 rupiah ini belum termasuk charger demikianlah informasi yang saya berikan semoga bermanfaat sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati